Google Keyword Planner, salah satu tool research keyword yang layak digunakan para publisher adsense pemilik website, blog, dan channel YouTube. Tool research keyword yang termasuk dalam layanan Google Ads, yang satu ini memang bisa dihandalkan untuk kebutuhan SEO meningkatkan penghasilan para publisher adsense maupun para pemasang iklan di Google. Siapa sih yang tidak tahu Google Keyword Planner? Semua publisher adsense, baik content creator YouTube, blogger, dan para marketing digital, semuanya pasti tahu apa itu Google Keyword Planner. Apa Anda juga tahu apa itu Google? Keyword Planner Atau Anda belum pernah tahu Google Keyword Planner itu apa dan bagaimana cara menggunakannya buat kepentingan kita para publisher adsense? Sebagai informasi tambahan saja Anda bisa melakukan research keyword untuk keperluan research keyword YouTube dan Google Ads dengan menggunakan tool ini secara gratis. Ya, jadi Anda tidak perlu masang iklan di Google, Anda bisa menggunakannya secara gratis. Saya, saya, Dindra Kusuma Sejati, akan berbagi pengalaman cara research kata kunci YouTube dengan Google Keyword Planner. Cara menggunakan Google Keyword Planner khusus untuk YouTube secara detail dan rinci. Jadi, bagaimana bagaimana untuk para publisher adsense para YouTuber menggunakan Google Keyword Planner untuk mendukung content mereka? Cara mencari kata kunci atau meriset kata kunci di Google Keyword Planner untuk YouTube itu sangatlah mudah. Hal ini, Anda bisa mendapatkan kata kunci yang bisa mengoptimasi SEO di channel YouTube Anda. Apa itu Google Keyword Planner? Google Keyword Planner adalah salah satu mata rantai dari algoritma Google dalam mempersonalisasi, mengelola, dan menyimpulkan penelusuran baik di Google maupun di YouTube. Google Keyword Planner juga merupakan tool research keyword yang termasuk dalam layanan Google Ads. Kedah dasarnya, tool ini memang dibuat untuk keperluan membuat iklan di Google Ads. Namun, Anda juga bisa menggunakannya untuk keperluan lain, yaitu research keyword SEO untuk para YouTuber dan juga para blogger dan digital marketing. Sebagai salah satu fitur dari Google Ads, Anda harus mendaftar ke Google Ads terlebih dahulu untuk dapat bisa menggunakan Google Keyword Planner ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa menggunakan Google Keyword Planner tanpa harus memasang iklan di Google. Selanjutnya, Anda dapat login ke Google Ads dengan menggunakan Google Ads dengan menggunakan Google Ads. Klik alat setelan yang di menu atas, keluar tampilan, di heading, Anda langsung pilih Keyword Planner yang ada di sebelah kiri atas. Untuk menentukan saran kata kunci di Google Keyword Planner, terdapat dua cara. Cara pertama adalah memasukkan kata kunci yang ingin Anda riset. Dan cara yang kedua, Anda juga bisa memasukkan kata kunci yang berhubungan dengan topik di channel YouTube Anda atau di dalam website Anda. Pilih kotak bagian, dapatkan kata kunci yang berhubungan dengan topik di channel Google Ads. Setelah Anda klik dapatkan kata kunci baru, akan terbuka halaman untuk Anda masukkan kata kunci yang ingin Anda riset. Perhatikan, pada bagian ini wajib Anda isi HTTPS YouTube.com itu sebagai titik fokus kata kunci yang akan kita riset. Ini khusus untuk para publisher adsense yang ingin menggunakan platform YouTube. Sedangkan, untuk yang blogger atau yang memiliki website, dapat menggunakan domain website Anda. Jika semua kata kunci yang muncul adalah khusus pencarian di YouTube, atau di website Anda, ini biar tidak bercabang, saya ini kan kepada publisher adsense di YouTube. Setelah kata kunci dan domain diisi, silakan klik dapatkan hasil, hasilnya seperti yang Anda lihat merupakan beberapa cakupan kata kunci umum dan luas. Anda bisa lihat, setelah hasilnya keluar, berikutnya Anda analisa kata kunci yang sekiranya pas digunakan sebagai kata kunci dengan cara mengkombinasikan semua kata kunci yang keluar. Pada poin ini, Anda harus bisa mengkombinasikan untuk Anda terapkan di dalam judul deskripsi tab yang ada di video Anda. Google Keyword Planner menyediakan informasi beberapa bagian yang bisa Anda pahami dan menjadi pegangan Anda. Seperti Average Monthly Research, yaitu rata-rata pencarian kata kunci setiap bulannya. Setelah itu, competition, tingkat kesulitan untuk memenangkan keyword tersebut. Top of page bid, low rate, harga terendah yang diajukan pengiklan. Oke, sedangkan top of page bid, high range, harga tertinggi yang diajukan pengiklan. Yang terakhir, broaden your search. Saran-saran keyword yang berkaitan dengan keyword yang Anda masukkan sebelumnya. Selanjutnya, get search volume and forecast. Fitur Google Keyword Planner kedua ini adalah get research volume and forecast case. Fitur ini berfungsi untuk memberikan dua informasi yaitu forecast dan historical matrix. Untuk memulainya, Anda cukup memasukkan keyword yang ingin Anda research. Forecase menyiapkan informasi berikut. Klik perkiraan jumlah klik yang akan didapatkan. Impression, yaitu perkiraan jumlah impression yang akan kita dapatkan. Cost, biaya yang diperlukan untuk memasak iklan di keyword tersebut. CTR, perkiraan klik drop rate atau CTR yang akan didapatkan. Average CPC, perkiraan rata-rata biaya per klik. Average Position, perkiraan posisi iklan di hasil pencarian. Informasi kedua adalah historical matrix yang berisikan informasi yang sama seperti ketika Anda menggunakan fitur discovery new keyword. Berikut informasi dari historical matrix yang bisa Anda lihat. Sampai di sini, langkah-langkah untuk Anda menggunakan research tool keyword melalui Google Planner. Ini sudah bisa Anda lakukan dan Anda tinggal mengkombinasikan dengan keyword turunannya. Anda sudah dapatkan semua dari harga, dari keyword yang ingin digunakan. Oke, nah sekarang selamat kepada Anda yang telah berhasil mengetahui cara research kata kunci YouTube dengan Google Keyword Planner. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati. Salam.